Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman Hari ini hari minggu Buat teman-teman yang mau liburan Tetap jaga keselamatan dan kesehatan Semoga liburannya tetap lancar Dan tidak ada kendala apapun Untuk konten hari ini atau video hari ini Kita akan membahas rumor transfer pemain Disclaimer dulu Informasi ini bersifat rumor Apabila ada deal maupun tidak deal Nanti tergantung situasi dan kondisi Jangan lupa apabila video ini bermanfaat Bisa subscribe, bisa like sebanyak-banyaknya Dan berkomentar Untuk hari ini ada 2 informasi dari 2 klub Dari klub Jawa Tengah dan dari klub Jawa Timur Untuk klub Jawa Tengah yaitu dari klub Persis Solo Sedangkan dari Jawa Timur yaitu dari Persi Kediri Kita akan mulai dari Persis Solo Kabarnya Persis Solo akan kedatangan atau rumornya dikaitkan dengan 2 center back Semuanya dari Brazil Yang pertama Persis Solo dikaitkan dengan center back bernama Eduardo Kunde Eduardo Kunde sebelumnya bermain di Liga 1 Bulgaria Yaitu di klub Butov Preca Pemain yang berkelahiran 17 September 1997 Umur 26 tahun Tinggi badan 1,87 meter Posisi utamanya Eduardo Kunde yaitu sebagai back tengah Dan berhasil dari negara Brazil Di klub Butov Preca Sudah mencatatkan 21 penampilan Dan mendapatkan 1517 menit bermain untuk klub tersebut selama 1 musim Yang kedua Persis Solo juga dikaitkan dengan back asing asal Brazil Yaitu bernama Ricardo V Ricardo V Sebelumnya bermain di klub Floresta CE di Liga 3 Brazil Ricardo V yang berkelahiran 20 Februari 1994 Umur 30 tahun Berasal dari negara Brazil Dan berposisi sebagai back tengah Di Floresta FC sudah mencatatkan 14 kali penampilan Dan mendapatkan 1.231 menit untuk klub tersebut Selanjutnya dari klub Jawa Timur Yaitu dari Persik Kediri Persik Kediri ini ada 2 informasi Nanti teman-teman tonton sampai habis Ada kejutan dari informasi tersebut Yang pertama Persik Kediri dikaitkan dengan Francisco Ferreira Cornero Atau bisa disebut Kiko Bukan merk S ya Kiko sebelumnya bermain di klub Nusantara Akan tetapi klub tersebut Terdegradasi ke Liga 2 Untuk musim Liga 2 2024-2025 Francisco Ferreira Cornero Atau Kiko Berkelahiran 25 Maret Tahun 2000 Umur 24 tahun Berasal dari negara Portugal Posisi utamanya yaitu sebagai back tengah Di Ransu Nusantara Sudah mencatatkan 30 penampilan 2.603 menit didapatkan Dan mencetak 1 gol Di Liga 1 2023-2024 Yang kedua Informasi dari Persik Kediri yang kedua Dikutip dari istiragam pribadi Majed Osman dan Brindo Lukas Kedua pemain tersebut Dikaitkan center Atau Untuk bermain Di klub Persik Kediri Di musim 2024-2025 Majed Osman Sudah diberi kode Sama Arturi Rawan Nanti linknya saya taruh di Dikripsi Dan Brandon Lukas Sebelumnya bermain di Liga Vietnam Bersama klub Bosimin City FC Juga Habernya sepakat Untuk bermain Untuk Persik Kediri Dari akun Istiragam Pribadinya masing-masing Di story-nya Majed Osman Dan Brandon Lukas Sudah memposting Berada Di bandara Negaranya masing-masing Kita akan tunggu Kedatangannya Kedua pemain tersebut Apakah Resmi Bermain Untuk Persik Kediri Di musim depan Kritik dan saran Langsung saja Ke kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton